Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bersama-sama mengikuti kajian di bulan Ramadan ini insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini sedikit saya akan sampaikan terkait pentingnya tola bulat ilmi atau menuntut ilmu kaum muslimin dan musliman yang diramati Allah subhanahu wa ta'ala seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwasannya menuntut ilmu itu adalah suatu kewajiban yang Allah perintahkan kepada umat islam baik laki-laki maupun perempuan dimanapun dan kapanpun waktunya waktunya mulai dari kuwayang hingga yang lahat seperti yang yang Nabi sabdakan dalam hadisnya tola bulat ilmi utlubul ilma minal mahti inal mahti awasanya mencari ilmu itu adalah suatu kewajiban dan carilah ilmu itu dari buen hingga ajal menjemput kaum muslimin dan muslimat yang diramati Allah subhanahu wa ta'ala tentunya perintah menuntut ilmu ini Allah telah menyiapkan bahala yang besar dan ampunan terhadap dosa-dosa yang telah dilakukannya di masa-masa yang lalu diceritakan dari sahabat Umar ibn al-Khattab radiyallahu'an sahabat Umar ibn al-Khattab pernah berkata dan pernah menceritakan ada seorang laki-laki yang keluar rumah dalam keadaan membawa dosa dosanya itu sebesar gunung Tihama gunung Tihama itu adalah salah satu gunung yang besar yang terletak di sepanjang pantai Laut Merah sangat panjang sekali dari Yaman hingga Arab Saudi karena saking besarnya itu seorang laki-laki ini membawa apa namanya dosa yang sebesar gunung Tihama kemudian dia itu mendengarkan mendengarkan seorang alim seorang yang berilmu kemudian ada rasa takut takutan pada dirinya ketika mendengar seorang alim itu berbicara kemudian dia ingin bertawabat ingin kembali kembali kepada Allah dan ingin menghapus segala dosa yang pernah dilakukan kemudian dikatakan setelah itu dalam riwayat tersebut bahasa alaih 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 karena itu ada seorang dari kalangan tabi'in mengatakan khuduru majlis ya'in min kefiru seda'ina majlisan min majlis seperti itu bisa terhapus dengan menghadiri majlis ilmu itulah berapa keistimewaan orang yang menuntut ilmu orang yang mencari ilmu bahkan dikatakan bahwasanya pahala orang yang mencari ilmu jika diperlihatkan maka sungguh mereka itu akan saling eh pukul memukul akan saling berebutan bahkan lakdabal alaih akan saling bunuh membunuh karena saking besarnya pahala orang yang menuntut ilmu jadi kalau pahala itu ditampakkan maka sungguh orang itu akan saling berlomba-lomba untuk mendapatkan muslimin dan muslimat yang diramati Allah kemudian dikatakan dalam suruh hadis bahwasanya 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 orang yang mencari ilmu orang yang meninggal dalam keadaan dia itu sedang mencari ilmu maka dikatakan dengan laki Allah orang itu akan bertemu dengan Allah subhanahu dan tidak ada diantara dirinya dan para nabi kecuali derajat oke ini mengindikasikan bahwasanya orang yang menutup ilmu kemudian dia itu apa meninggal maka derajat orang tersebut itu seimbang dengan derajat para para nabi kemudian dikatakan Allah ulama orang satu nabi ulama itu adalah kewaris nabi sehingga ketika ada orang meninggal dalam keadaan menuntut ilmu maka dirajat orang tersebut itu menyamai dirajat para para nabi kemudian keistimewaan penuntut ilmu juga bahwasanya orang yang menuntut ilmu dan orang yang mengajar ilmu itu termasuk kelompok orang yang tidak dilaknat oleh Allah subhanahu ta'ala dikatakan dalam suhu hadis dunia malau malau maafihat illa zikrullah wa mawalahu wa'alimun wa muta'alim bahasanya dunia dan seisinya ini itu dilaknat oleh Allah kecuali orang-orang yang fikir kepada Allah dan orang-orang yang belajar menuntut ilmu dan orang yang mengajarkan ilmu itulah orang-orang yang aman dari pelakang Allah subhanahu karena itu orang-orang muslim dan muslimat yang diatakan Allah gunakanlah waktu kita yang tersisa ini untuk selalu belajar untuk menuntut ilmu khususnya ilmu ilmu keagamaan jangan sia-siakan kesempatan ini dengan tidak ada gunanya karena itu akan membuang kesempatan kita untuk meraih bahala dan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala demikian sekian terkait dengan urgensi atau pentingnya seorang dalam menuntut ini mudah-mudahan bermanfaat berhormat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati